Pemirsa hari ini Komisi Pemilihan Umum menggelar pemilu luar negeri di Bangkok dan Soeklat, Thailand. Pembangunan suara dengan metode TPS di luar negeri digelar sejak 8 hingga 14 April 2019. Lokasi pencoblosan berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok yang berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore waktu setempat. Apabila tidak terdaftar dalam DPTLN atau DPTLN tambahan, bisa menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih khusus dengan membawa paspor dan KTP elektronik. Selanjutnya, kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri akan menyerahkan kotak suara ke Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk disimpan hingga hari penghitungan suara 17 April mendatang. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini mengenai pemungutan suara pemilu yang berlangsung di Thailand. Kami sudah terhubung bersama dengan kontributor Metro TV di Bangkok, Bawika Hikmat Prasetya. Selamat siang, Bawika. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan pemungutan suara di sana? Selamat siang, Rekan Prasetya. Hari ini pelaksanaan pemungutan suara di Thailand yang dilaksanakan di KBRI Bangkok dan juga KONJEN RI di Songkla. Berdasarkan pengamatan saya, hari ini sejak pukul 8 sudah banyak warga Indonesia yang datang dan tadi saya juga sempat berbicara dengan salah satu staff KBRI. Beliau juga cukup terkejut dengan antusias para pemilih. Pada tahun ini karena datang dengan begitu banyak di pagi hari kemudian juga melihat banyak wajah-wajah yang sepertinya jarang datang ke acara keputusan tapi ternyata datang untuk acara di pemilihan hari ini. Dan seperti yang sudah tadi disampaikan pemungutan suara sendiri di keputusan besar di Bangkok ini berlangsung pukul 8 sampai 6 sore. Dan sebelumnya sejak pertengahan bulan kemarin juga sudah dilakukan pemilihan atau pengiriman surat suara melalui pos yang berjumpa sekitar 511 surat suara yang disebar ke seluruh penjuru Thailand dan akan ditunggu untuk diterima kembali sampai sebelum penyipungan suara. Sementara di minggu ini juga sudah dilaksanakan pengambilan surat suara dengan menggunakan kotak suara keliling berjumlah 17 surat suara yang disebar atau diambil dari 6 lembaga pemasyarakatan di mana ada sejumlah warga negara Indonesia yang ditahan di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dan tentunya antusiasmi yang cukup besar ini juga hasil dari sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh setiap KBRI dan PPLN yang mengakadakan sosialisasi di Chiang Rai, Chiang Mai, dan Bangkok sebelum pelaksanaan pemilu ini. Dan tadi beberapa menit yang lalu saya sudah mengecek kedua TPS yang ada di KBRI ini di TPS 1 dan di TPS 2 jumlah pemilih sudah mencapai sekitar 420 atau hampir setengah dari jumlah surat suara. Dan yang menarik di pemilihan di Bangkok ini ada di depan saya sebetulnya ada siswa-siswi dari sekolah Indonesia Bangkok mereka berjualan makanan dan jajanan khas Indonesia dan juga minuman dingin karena cuaca di Bangkok saat ini cukup panas saat ini mungkin sekitar 34 derajat dan diperkirakan hari ini suhu tertinggi adalah 37 derajat Celcius. Baik, Mbak Wika berarti ini sampai siang hari ini sudah hampir setengah begitu ya yang menggunakan hak suaranya di sana. Tadi Anda mengatakan bahwa juga surat suara ini juga dikirimkan melalui pos ini seperti apa mekanisme untuk penyoblosan atau pemilihan melalui surat suara yang dikirimkan melalui pos ini sendiri, Mbak Wika? Kebetulan saya juga memilih lewat pos karena saya tinggal di luar kota Bangkok kebetulannya tapi pada hari ini kebetulan ada tugas kampus jadi saya ke kedutaan juga jadi saya dikirim, saya mendaftarkan diri saya di website PPLN Bangkok kemudian mereka mengirim surat suara ke apartemen saya dan di sana saya tinggal mencoblos sendiri pilihan saya untuk DPR dan presiden calon presiden kemudian di amplop yang mereka kirimkan juga tersedia amplop untuk mengirimkan balik jadi kita sudah usah mengeluarkan uang atau nulis alamat segala macam semua sudah disiapkan oleh panitia pemilih jadi hanya cukup coblos tata caranya sudah jelas masukkan kembali ke dalam amplop yang juga dikirimkan dan tinggal masukkan ke kantor pos atau kotak pos yang tersedia di dekat kampus saya demikian baik, artinya sudah dibuat dengan mudah sedemikian rupa oleh KPU agar para warga hanya tinggal mencoblos kemudian mengirimkan kembali dengan amplop dan juga yang sudah disediakan begitu baik, terima kasih Bawika Hikmat Prasetya atas informasinya terima kasih